Assalamualaikum hai teman-teman apa kabarnya nih semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya amin Nah di video kali ini aku mau share belanja mingguan lagi akhirnya ya setelah lahiran ini baru aku sempat food prep lagi Cuman nggak ada video belanjanya karena aku minta bantu pak suami yang belanja jadi nanti aku langsung lanjut food prep aja Nah tapi sebelumnya ini aku mau lihatin kondisi kulkas aku jadi udah hampir 3 bulanan kayaknya nggak aku bersihin Nah stok freezer ku juga kosong ya itu paling sisa ayam satu tempat terus sisanya daun bawang serai bumbu gitu-gitu Itu juga mau aku buang kayaknya karena udah lama dan benyek-benyek gitu Jadi nanti mau aku bersihin dulu sedikit-sedikit tapi nggak yang aku cuci pakai sabun gitu Nggak takut nggak keburu juga takut deangkanya keburu bangun Ini juga aku kejar-kejaran kerjainnya karena berhubung ini pak suami lagi ke apa namanya ke pasar bawa mas rakannya Jadi makanya aku bisa deh karena kalau mas rakannya itu nggak ada deangka itu agak bisa lebih tenang tidurnya Itu stok cemilan aku lumayan banyak karena aku habis belanja cemilan-cemilan gitu kan Sebenernya videonya ada cuma di belakang aku tuh salah edit ini videonya jadi kebalik gitu loh teman-teman Nah BTW video ini tuh aku ambilnya di weekend kemarin ya jadi di minggu kedua bulan Juni kan ya Nah jadi untuk yang minggu pertama itu kan karena aku baru nyampe rumah ya jadi aku masih adaptasi gitu kan Nah aku tuh masih nggak bisa food prep karena takut nggak bisa masak gitu kan Jadi lihat situasinya dulu paling aku kadang kalau bisa masak ya aku suruh pak suami sebelum pergi kerja Atau pulang kerja gitu aku nitip beli apa gitu Nah karena ini minggu kedua aku rasanya udah bisa untuk food prep Ini makanya aku food prep lagi walaupun nggak banyak sih ya karena aku belum bisa ke pasar ribet juga Mikirin gimana caranya bawa bayi ataupun mau ninggalin di angka lebih nggak mungkin lagi Jadi mau nggak mau aku minta bantuan pas suami yang ke pasar untungnya dia mau-mau aja sih Lagian aku kan biasa kalau ke pasar itu kan minta temenin dia ya Jadi sedikit banyaknya dia tahulah tempat aku beli sayuran, beli ayam, kayak gitu-gitu Nah kalau teman-teman gimana nih biasanya rutin bersihin kulkas itu berapa lama sih Kalau aku tuh kadang suka mager bersihin kulkas ya jadi suka aku lap-lapin aja pake semprot air biasa gitu Nah alhamdulillah pas banget ini begitu aku selesai bersihin kulkas ini belanjaannya udah dateng Nah jadi ini nggak terlalu banyak ya aku takut pak suami kapok gitu kan disuruh belanja Kalau kebanyakan jadi aku listkan aja belanjaan beberapa yang cukup lah untuk satu minggu Nah yang aku beli ini ada ayam, ikan, udang, kangen banget sama udang Karena kalau di warung dekat rumah itu kadang suka nggak ada udang Terus sayur-sayuran tapi nggak terlalu banyak Karena aku pikir kalau sayur-sayuran dekat rumah juga ada dan harganya nggak jauh beda Nah ini ayam aku beli satu ekor itu harganya Rp57.000 Cuman ini aku nggak tahu harga satu kilonya berapa Pak suami nggak nanya gitu Kadang kan kalau aku belanja itu suka nanyain gitu ya Harga satu kilo ayam sekarang berapa gitu Terus harga bawang berapa, cabai berapa Nah ini aku nggak tahu sama sekali nih harga berapa di pasar Nah untuk ayam ini biasanya aku cuci-cuci bersih Terus nanti aku rendam pakai perasan jeruk nipis sebentar Nah terus baru dicuci bersih lagi Tapi ini ayamnya rencananya mau aku ungkep aja semuanya Biar lebih enak aja nantinya mau diolah Terus ini ikan gembung Aku ditipin sih ikan gembung atau ikan tongkol gitu ya Terus ini dapatnya ikan gembung Tapi ternyata ini tuh kecil-kecil banget Dan ini harganya cuma Rp10.000 Aku cuma nitip sih beli 6 atau 7 ekor gitu Nggak bilang seberapa besarnya kan Tapi emang katanya suami tuh lagi nggak ada gitu loh Stok ikan di sana ini juga dia milihnya susah-susah gitu Cari yang seger Kangen juga sih ya ke pasar Kayaknya udah 2 bulanan aku nggak ke pasar Kalau ke pasar itu berasa kayak cuci mata juga sih Ngeliat sayur-sayuran gitu kan Segar-segar terus ikan-ikanan gitu Tapi kalau disuruh setiap hari ke pasar juga ogah sih Nantinya sama nggak Terus ini udang Aku kaget banget sih tadi Bungkusannya itu gede banget Aku nitip Rp25.000 kan Aku pikir kayak biasanya Tapi itu beneran lebih banyak Pokoknya dari yang biasa aku beli Makanya aku nggak tau nih udang lagi mahal atau gimana Eh lagi murah atau gimana Soalnya banyak banget Itu capek banget Encok banget aku ngupasinnya Karena masyarakat itu nggak suka yang ada kulitnya Jadi mau nggak mau harus dikupasin semua Nah ini lanjut ke sayuran Sayuran aku nggak banyak Tapi ini langsung aja Aku potong-potongin gitu loh Tapi nggak aku cuci dulu ya Seperti biasanya Jadi nanti pas mau diolah atau mau dimasak Baru aku cuci Tapi nggak repot lagi Dipotong-potongin Ini kecam panjang Satu ikatnya Kata Soami Rp2.000 Nah itu dia kelemahannya ya Karena aku bilang Aku cuma nitip satu ikat aja Aku pikir kan kayak biasa ya Aku beli satu ikat lumayan banyak gitu kan Tapi ternyata ini kecil banget ikatannya Nah kalau kita sendiri yang belanja Itu kan bisa beli dua ikat gitu kan Nah biasanya kalau beli dua ikat tuh Dikasih Rp3.000 gitu Nah terus ini kecambah Beli Rp2.000 Terus ini sawi Beli dua ikat Kata suami sih kalau nggak salah Dia bilang Rp4.000 Nggak tau deh dia pada lupa Kalau sayuran Yang pasti tadi tempe Rp4.000 Kecambah Rp2.000 Terus kecam panjang Rp2.000 Nah terus aku ada beli Bawang merah Bawang putih juga Nah itu nggak tau berapaan Nah jadi ini dia belanjaan aku Untuk minggu kedua Di bulan Juni Insya Allah ini cukup ya Untuk satu minggu Kalaupun ada kurangnya Untuk sayur-sayuran Nanti tinggal ditambah aja Dan Nggak lupa Nanti aku stok Telur juga Nah itu Pokoknya total belanjaan Semuanya Rp127.000 Udah termasuk Bawang merah Bawang putih Harusnya Bawang merah Bawang putih Itu kan masuk list Belanjaan bulanan Tapi nggak apa-apa Ini aku masukin aja Ke belanja mingguan Untuk kali ini Berarti yang kurang Tinggal telur aja Untuk ngetok Satu minggu Nah mungkin Ada yang nanyain Ini food containernya Yang warna biru-biru Ini aku pakai Merek apa Jadi ini tuh Merek Kalista Stella Ya teman-teman Ini dulunya Aku beli Di Transmat Nah harganya itu Kalau nggak salah Kurang Eh nggak sampai Rp50.000 Isi 12 piece gitu 6 besar 6 kecil Tapi buat teman-teman Mungkin Yang mau beli Online Biar lebih mudah Nanti link Pembeliannya Aku taruh di Description box Juga ya Untuk perintilan Perintilan rumahku Yang lainnya Nah untuk bawang-bawangan Aku simpannya disini Di keranjang Rotan yang Tiga tingkat ini Nah bawang merah Bawang putih Terus bawang bombay Kadang kentang Itu aku simpannya disitu Alhamdulillah Akhirnya selesai juga Food prep aku kali ini Walaupun kelihatannya Nggak banyak Tapi ini perjuangannya Waktunya itu Nggak sedikit Kalau teman-teman tahu Ini aku berapa kali jeda Buat nyusuin angka Akhirnya aku pompa Asinya Terus lupa suami jaga Alhamdulillah Angkanya mau Yaudah aku langsung Buru-buru selesaikan Yang penting Stok satu minggu ke depan Itu aman Masak nggak ribet Dan nggak makan Waktu lama Karena masyarakat itu Kalau beli Lauk jadi Ataupun beli di luar Kadang suka bosen Ataupun nggak kemakan Dia nggak tahu Kenapa lebih suka Masakan aku Walaupun yang apa adanya Banget ini Nah terus ini Aku lanjut Ungkep ayam Ini pun pakai Bumbu instan racik Cuma aku tambahin Daun salam aja Terus itu Aku pisahin sedikit Untuk dibikin Apa namanya Semur Karena kalau semur Biasanya Raka tuh suka Yang mantah gitu ya Nggak digoreng Atau direbus dulu Nah jadi ini dia Video waktu kita Belanja Cemilan-cemilan Banyak banget Pokoknya kita beli Karena disini tuh Kita lagi belanjain Voucher gitu Alhamdulillah Kalau THR gitu kan Suami suka dapat Voucher belanja Tambahan Nah ini Baru aku belanjakan Karena vouchernya Cuma bisa dibelanjakan Di supermarket Ini aja Nah ini Pas aku nyampe Pontianak kemarin Langsung deh Aku belanjain Vouchernya Ini tuh sebenernya Videonya udah Awal bulan kemarin Cuma baru sempet Aku edit Nah karena ini kan Voucher belanja Tambahan Hitung-hitung Rejeki tambahan Lebih lah Nah jadi disini Kita bebas Mau beli Cemilan apa aja Sama keperluan Angka sih Nah itu sih yang penting Jadi aku beliin dulu Kayak di uppers Terus tisu basah Nah sisanya Baru aku belikan Cemilan-cemilan Makanya aku Belum ada Budgetkan khusus Di bulan Juni ini Untuk di uppers Di angka Karena Stoknya tuh aman Insya Allah Sampai bulan depan Dari hasil belanjaan Dari hasil belanjain Voucher ini Alhamdulillah lah Pokoknya Rejeki mah gak kemana ya Apalagi di rejeki anak Iya gak sih Nah ini aku tuh Kepengen banget Beli nata de coco Terus sirup majan Kayak gitu-gitu Kayak ngulangi Waktu Puasa kemarin Nah karena mungkin Akhir-akhir puasa kemarin Itu kan aku kayak Kurang menikmati ya Terus harus diet Makan juga Kurangin yang manis-manis Nah itu Raka dari sekian banyak Aku suruh cari cemilan Cuma itu aja yang diambil Sama permen mil kita Karena anaknya tuh Memang Kurang ngemil gitu ya Tapi kalau Disediain Cemilan Sebetulnya dimakan Cuman kalau yang gak ada Yang gak dicari Makanya Kalau belanja bulanan itu Stok Cemilan itu Kurang Suka banyak yang komen kan Cemilan-cemilannya mana Emang itu cukup Untuk satu bulan Katanya Karena memang Anakku tuh gak terlalu Yang ngemil banget Dia tuh lebih kemakan Berat gitu Jadi udah bisa Ketebak lah Di troli itu Banyaknya cemilan Itu sebenarnya Keinginan Mak bapaknya Ini manfaatkan Kesempatan banget Nah disini aku lagi Pilih-pilih dia Jadi pilihan aku tuh Paling yang Mami Poco Warna kuning ini Sama yang Meris hijau Tinggal dibandingin Harganya aja Kadang biasa kan Suka ada promo ya Nah kebetulan Yang promo itu Yang hijau Jadi aku Ambil dua Yang Mami Poconya Satu Nah terus ada juga Kebutuhan lainnya Aku sempilin sekalian Jadi makanya Sampai sekarang itu Aku belum ada Belanja bulanan Karena Belum ada Waktunya juga Terus Stok di rumah itu Kayak masih ada juga Nah jadi Mungkin Pertengahan bulan Aku baru belanja Bulanan yang Stok kebutuhan Di rumah Dan total belanjaannya itu 540 ribu Berapa gitu Nah tadi Kekurangannya tinggal Ditambahin pak suami Karena vouchernya Cuma 500 ribu Tapi alhamdulillah Banget lah Dan Ini videonya Gak terlalu panjang Karena Rempong banget sih Ternyata Aku sambil gendong Bayi juga Jadi kira-kira Seperti itu Mungkin nanti Aku belanja bulanan Bakalan repot Dan Videonya Sampai disini aja Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video